Era digitalisasi berdampak pada bergesernya pola konsumen di Pasar Tanah Abang Jakarta yang selama ini dikenal selalu ramai dikunjungi pembeli. Secara fisik, pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara ini kini sepi. Bahkan sebagian toko memilih tutup. Inilah pemandangan yang asing di Pasar Tanah Abang Jakarta. Pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara yang selama ini dikenal ramai dikunjungi pembeli, kini sepi. Perubahan pola konsumen menggunakan fasilitas toko daring jadi pemicunya. Praktis, di mana pembelian bisa dilakukan dari rumah dan dengan harga yang bersaik. Kondisi ini diakui sejumlah pedagang makin terburuk sejak tiga bulan belakangan. Salah satu pemilik kios yang sudah berjualan sejak tahun 2007 itu mengaku dalam sehari hanya mampu menjual satu pasang pakaian saja. Semua ini yang pedagang ini mengeluh. Seringa laris. Kita mengharapkan dari toko. Gaji kerewan, biar toko, sepis tas, lampu harus dibayar. Sepinya pengunjungi datang membuat sejumlah pedagang terpaksa menutup toko. Ada yang memang beralih berjualan online. Namun, tak sedikit pula yang mengaku harus gulung tikar. Toko online tentu dapat menjual harga yang lebih murah. Lantaran tak harus membayar harga sewa toko fisik. Rizka Dio dan Imam Roman melaporkan dari Jakarta.